Kali ini kita akan belajar pola Pecah pola dengan model seperti ini Untuk outernya Ini Dan untuk dalamnya Untuk dalamnya ini Kita hanya cukup memakai Pola dasar Jadi kita utamakan Dalam membuat pola outer Jadi ini kita perhatikan Terlebih dulu Ini masih ada kubnat ke bagian atas Dan bagian bawahnya ini Nanti kita kembangkan Lalu ini Kerah Kerah stali Dan untuk lengan ini di dalam Kita lihat ini Kelihatan transparan Jadi ini memakai dua Model yaitu pertama model balon Dan yang Bagian dalamnya ini Pola biasa saja Oke kita akan Mulai terlebih dulu Mempersiapkan Pola dasar Ini saya siapkan pola dasar Pertama dari bagian pinggang Ini kita ukur ke bawah Untuk panjang bagian bawahnya Ini saya buat disini Panjangnya 13 Ini sesuaikan saja dengan keinginan Jadi ini nanti kita buang Selanjutnya Untuk bagian bawah ini Ini kita ukur 5 cm Untuk membuat bagian bawahnya Lebih ke tengah Selanjutnya kita akan membuat Bagian kerahnya Terlebih dulu kita ukur Leher Untuk pola belakang Disini kita ukur Disini saya mendapatkan 7 cm Selanjutnya Selanjutnya ini dari ujung Ini saya buat A Dan ini Titik B Ini kita garis lurus Kita garis lurus Dari titik B kita ukur Ukuran dari lingkar leher belakang tadi Ini 7 Jadi dari titik B kita ukur 7 juga Titik C Kemudian untuk lebar kerahnya Bagian bawah Ini saya buat 8 cm Lalu ukuran Yang kerah atas Ini bisa 6 cm 6 sampai 7 Disini saya buat 6 Jadi nanti terlihat Bagian atas lebih kecil Dari Yang bawah Ini titik E Kemudian ini kita garis Selanjutnya untuk bagian bawah pinggang ini Ini kita Ini kita Pecah Untuk nantinya kita kembangkan di kain Jadi ini Kupnatnya tetap kita pakai Kupnat atas tetap kita pakai Di sini ada Kupnat atas Dan di bawahnya ini Dikembangkan polanya Jadi Karena di bawah ini ada ukuran Kupnat Ini kita kurangi 3 cm Kemudian ini kita garis Jadi ini nanti Kita tidak memakai kupnat Untuk pola yang bawah ini Ini nantinya kita kembangkan Jadi ini kita Pecah Menjadi 3 Jadi ini kita gunting Ini kita gunting Kita gunting Untuk pola belakang Juga caranya sama Yang bagian atas Ini kita pakai Kupnatnya Bagian pinggang Nanti kita gunting Kemudian ini kita kurangi 3 cm Ini panjangnya tadi Kemudian ini juga nantinya Kita bagi 3 Ini nanti kita gunting Ini kita gunting Disini kita lihat Yang sebelah Kiri Yang sebelah kiri Ini kan lebih Ini bisa kita gunting dulu Lalu kita jiplak Di kertas lain Terima kasih Ini untuk bagian Ini untuk bagian Kanannya Untuk bagian kanan Dan ini untuk bagian kiri Untuk bagian kiri Ini kan dilebihkan Bagian ini bisa kita Lebihkan 12 cm Dan untuk kita Lebihkan 16 cm Kemudian ini kita Garis miring Jadi ini nanti Posisinya Seperti ini Ini nanti kita Rekatkan Kita sambung Kita gunting Yang bagian Ini pola atas Ini kita buat Pola 1 Dan ini Pola 2 Ini 2A 2B 2C Selanjutnya Ini untuk Pola belakang Ini kita buat Pola 3 Dan ini Pola 4A 4B 4C Ini tadi Pola kerah Yang kita buat Tadi Ini kita Rekatkan Di ujung Jadi dia nantinya Memanjang Menyatu Untuk bagian ini Kita letakkan Di lipatan kain Jadi nanti Yang bagian sini Yang kita jahit Ke Baju Ini untuk Pola Depannya Dijahit Jadi untuk Yang bagian Pola yang Dikembangkan ini Ini dilebarkan 7 Ini juga Harus 7 Jadi harus sama Begitu juga Dengan yang Pola Belakang Yang bagian Bawahnya Ini juga Dilebarkan Di kain Setelah dilebarkan Di kain Kemudian bisa Dijahit Satu dengan Bagian badan Ambil Bagian kerah Bagian kerah Ini yang Bagian lipatan Setelah kerah Bagian ujung Dijahit Bagian ujung Dijahit Kemudian ini Kita jahit Ke Baju Seperti ini Oke kita sudah Mendapatkan Pola untuk Outernya Selanjutnya kita Ke bagian Pola Tangan Disini kita Lihat Pola tangannya Ini model balon Bagian bawah Dan bagian dalam Ada untuk Pola dasar Biasa Pola lengan Ini kita siapkan Dua pola dasar Untuk yang bagian dalam Ini lebih cocok Lebih cocok Bila menggunakan Bahan kaos Atau sepandek Nah bila kita Lihat gambar Untuk yang bagian dalam Ini Mengikuti Bentuk tangan Jadi ini bisa kita Perkecil dari pola dasar ini Kita ukur kembali Sesuaikan dengan Dengan ukuran lingkar Pas tangan Jadi misalnya Ini saya kurangin Supaya mengikuti Bentuk tangan Ini Dibuang Ini kita sudah Mendapatkan Pola lengan Untuk bagian dalam Ini kita akan Membuat Pola untuk Bagian Luar Ini kita buat Dulu Garis tengahnya Sebagai garis bantu Untuk bagian Luar Ini berbentuk Balon Selanjutnya Ini kita bagi Yang nantinya Kita gunting Lalu kita kembangkan Di Kain Ini saya bagi Tiga Selanjutnya Untuk bagian bawah Ini saya Beri penambahan Lima senti Kemudian ini Kita buat Garis lengkung Oke kita sudah Mendapatkan Pola lengannya Ini saya gunting Terlebih dulu Oke ini untuk Pola Yang bagian luar Ini nantinya Dilebarkan Di kain Ini bisa Diberi jarak Tiga senti Oke kita sudah Mendapatkan Pola lengannya Ini kita Perhatikan Bagian pinggangnya Tali seperti obi Ini yang Tidak memakai Tali Jadi saya rasa Ini model Lepas Dan bagian bawahnya Ini kita lihat Seperti Lihat lebar Ini bisa memakai Pola Full lingkaran Jadi bagian Dalam ini Ini Potongan pinggang Bagian dalamnya Ini kita siapkan Pola dasar Bagian atas Untuk Kupnat Ini boleh memakai Kupnat Atau tidak Bila tidak memakai Kupnat Maka ini Dikurangi Tiga senti Tapi Bila ingin Tetap memakai Kupnat Ini tidak perlu Dikurangi Ini untuk Bagian atasnya Untuk bagian bawahnya Ini kita Memakai pola Lingkaran penuh Cara membuat Pola lingkaran penuh Ini dapat Dilihat Pada video saya Sebelumnya Atau di bawah Deskripsi ini Oke Kita sudah mendapatkan Semua polanya Semoga Ini bisa membantu Bunda dalam belajar Pecah pola Oke Sampai jumpa Pada video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya